di sekupang mana main Tanjung Uncang lah jadi tahu daerah Tanjung Uncang mana sekupang mana main kalau arah Tanjung Uncang ya ini udah masuk Tanjung Uncang nanti kalau lurus belok kanan belok kiri lurus lagi masih Tanjung Uncang nggak main nggak tahu kawasan Tanjung Uncang ada apa aja kalau Tanjung Uncang tuh ada juga Sintai masih belum tahu juga Sintai kan makanya tinggal dibatuh aja biar tahu Sintai itu kayak apa jangan lupa dukung Cak Ikin Batam subscribe terus biar channel beliau tetap berkembang semoga youtuber-youtuber jaman berada tetap jaya di udara Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama Saitin Batam ya Parasulut bagaimana kabarnya Parasulut semua semoga dalam keadaan sehat Oke Saikin Batam ini mau ke arah Tanjung Uncang ini Parasulut ini melewati lukok atau apa ini lakitan pokoknya ikutin terus perjalanan Saikin Batam ke arah Tanjung Uncang kotak Batam dan bagi Parasulut yang baru menemukan channel Saikin Batam jangan lupa dukungannya ya dengan tekan tombol subscribe dan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Saikin Batam dan di kanan ada bintang industri jual kita lagi Batam turus ke arah Tanjung Uncang pokoknya ikutin terus perjalanan Saikin Batam di siang hari ini ya kita akan melihat suasana jalan di Tanjung Uncang kotak Batam ini adalah jalan Rijen Katamso Korosulut dan di kiri ini kawasan light grid ini kawasan light grid bisa sepuluh lihat ya kita berhenti melihat kemantangan ini light grid di siang hari ya ada singa patung singa seperti di Singapura saja ya keren 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 dan ini ada suasana di light grid ini di depan light grid ini pintu depan light grid nanti kalau ke arah Tanjung Uncang kita ke sana kita lihat dulu katung singanya di mana ya di sekupang sekupang mana main Tanjung Uncang lah jadi tahu daerah Tanjung Uncang mana sekupang mana main Jadi kalau ke arah Tanjung Uncang kalau ke arah Tanjung Uncang ya ini udah masuk Tanjung Uncang nanti kalau lurus belok kanan belok kiri lurus lagi masih Tanjung Uncang jadi kalau tinggal di sekupang di Tibet mana main ya nggak main nggak tahu kawasan Tanjung Uncang ada apa aja kalau Tanjung Uncang tuh ada juga Sintai masih belum tahu juga Sintai kan makanya tinggal di Batu Haji biar tahu Sintai itu kayak apa kalau Anda juga gimana aku di Batu Haji Bang kalau di Batu Haji iya sering mati air nggak di Batu Haji nggak ya Batu Haji nggak pernah mati air Bang mantap jadi paten lah paten Batu Haji cuma seringnya mati lampu iya 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 jadi abang mau ke mana ini Pak ini aku mau ke Tanjung Uncang juga sih nah ke betul Pak kalau saya bapak saya ikuti abang dari Jawa Bang oke ya biar-biar tahu daerah Tanjung Uncang kayak apa ya oke oke siap-siap-siap biar main gitu biar paten biar paten nanti biar bisa kayak orang-orang di top-top lah ya ini apa itu Singapura ya ini Singapurnya Batam ini iya namanya light treat ini Pak oke lah Bang pokoknya ikutin terus ya ke arah Tanjung Uncang ini ada kawan ini kawan ngobrol juga rupanya mau ke Tanjung Uncang belum tahu oke kita lanjut perjalanan kita ke Tanjung Uncang nah ini light treat ini light treat dan di depan ini Simpang Sinti warga Tanjung Uncang Batuaji kota Batam pokoknya pasti sudah hafal ini Simpang apa ya kita lurus ke Tanjung Uncang nah sudah rame ya kita lakukan Tanjung Uncang ini ya banyak sekali pedagang-pedagang kaki lima ya dan jalan pun sudah bagus di daerah Tanjung Uncang ini ya kita akan lurus terus ke arah Tanjung Uncang dan di sebelah kanan itu ada perumahan Pluto itu kalau dulu perumahan Pluto di arah di daerah Tanjung Uncang ini ya dan di depan ini Simpang yang belok ngirik ke arah Cuntingnya Kampung Tua ini oh ada penalkot-penalkot bagus juga itu kalau dulu nah ini dia ini depan ke Simpang ini ke Simpang Cunting yang Kampung Tua ya nah di depan ini adalah perusahaan-perusahaan besar di kota Batam ya di Tanjung Uncang sini ya ada PT Global itu duduknya dan di depan ini PT SMS ya Sumber Merin dan di sampingnya itu PT Wasco PT besar juga di kota Batam ya PT Migas juga ya pokoknya daerah Tanjung Uncang ini kawasannya titik jalangan-jalangan kapal ini pusatnya jalangan kapal kota Batam ya di Tanjung Uncang sini koros dulu ini banyak sekali perumahan-perumahan oh ada anak-anak ini mau pariwisata tuh bisa ditengok ya ini kan PT Wasco Engineering ya PT yang lagi banyak proyek ini di Batam ini tengok partirannya ribuan sepeda motor koros dulu semoga tidak ada pengangguran lagi di kota Batam ini ya koros dulu dulu biar kesejahteraan warga kota Batam khususnya biar terjamin ini pekerjaan wah ngomong-ngomong ini mana kawan tadi yang mau ikut ke arah Tanjung Uncang ini yang orang mana tadi sekutang tadi ya belum pernah ke Tanjung Uncang ya koros dulu aduh mana main belum pernah ke Tanjung Uncang wah inilah suasana jalan di Tanjung Uncang terbaru ya asfalnya sudah sudah bagus ya pokoknya di daerah Tanjung Uncang ini pusatnya PT Galangan Kapal koros dulu kita akan melewati PT-PT itu ya pokoknya ikutin terus perjalanan saikin Batam pada siang hari ini di daerah Tanjung Uncang kota Batam semoga terhibur dan buat koros dulur yang pernah tinggal di daerah Tanjung Uncang khususnya ya semoga bisa mengobati rasa rindu atau rasa kangen akan Tanjung Uncang kota Batam ini ya kalau tidak salah di Jepang yang belok tanan sini banyak juga PT-PT jalangan asfal ini sudah ditengok ya pelang-pelang pelang-pelang nama PT semua ini koros dulu yang belok tanan kita kita ambil yang lurus terus lurus arah Tanjung Uncang kita kita nanti menutup di Juntaran apa ya Juntaran apa ya Juntaran Anindah atau Pak Ocean ya Dredok pokoknya itulah koros dulur pokoknya ikutin terus lah dan pergi koros dulur yang baru menemukan channel saikin Batam ya jangan lupa dukungannya ya dengan tekan tombol subscribe dan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru ya dari Jaitin Batam nah ini ada musola juga di samping kiri tadi ini PT Nikon Steel sekarang gak ada proyek pasti sepi PT Nikon Steel ya dulu ribuan orang karyawan di PT Nikon Steel ya pas lagi jaman-jamannya dulu lagi rame-ramean proyek dulu ya sekarang lagi gak ada proyek ya di PT Nikon Steel ya oke kita beaskan lagi ke arah Tanjung Uncang ini dan bisa ditengok ya di samping tanah ada masjid ya di sini ya itu berasal ada masjid di sini ya ini udah lama sekali nih caikin Batam lewat daerah Tanjung Uncang ini ini ada PT ini pokoknya pusatnya PT-PT jalangan kapal di Tanjung Uncang ini PT Pandan Bahari Sitya ini ini ruasana di Tanjung Uncang pada siang hari ini ya poros gulut jangan lupa like, komen, dan share-nya juga ya agar caikin Batam lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasi sekutaran kota Batam dan sekitarnya nah ini PT juga ini rasli sudah tutup kok sepi ini oh pintu tutupnya dari sana kalau saya lihat ini PT XL PT besar juga di Tanjung Uncang kalau pagi jangan macet di sini karena banyak kejajang-kejajang yang tanah juga sangat rame ini aja jam segini masih rame disini parkir-parkir motor juga ratusan motor karyawan yang berkerja di PT ASL sudah terbaru yang di Jalan Tanjung Uncang Kota Belakang kita ambil lurus aja ya kita ambil lurus aja kita ambil lurus ke Jalan Tanjung Uncang semoga video ini bisa menghidup para dulur semua ya dan ini simpang Batamek ya simpang Batamek kalau belok ke belok ke kiri ini ke Batamek ke Kaposen nah itu ada bus gas mas juga rusun juga di sana pokoknya lengkap sudah di Tanjung Uncang sini ya fasilitasnya juga ada bus gas mas juga ya inilah suasana di Tanjung Uncang ya Tanjung Uncang ya Kota Batam terbaru ini Foros Bulur terima kasih buat Foros Bulur yang sudah mengebutkan perjalanan jahit semoga terhibur dan semoga video ini bisa mengobati di kota Batam tentunya di daerah Tanjung Uncang dan sekitarnya inilah suasana terbaru di Tanjung Uncang Kota Batam nah ini kalau 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 kita kirim ke Panju 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 Pan Batam pokoknya PT PT semua di Tanjung Uncang ini kita akan berhenti di ujung sana aja ya kita lihat paling mentok ini paling ujung jalan paling ujung di Tanjung Uncang ini pun jarang oke ya terima kasih buat Foros Bulur yang sudah mengikuti perjalanan jahitin Batam di Tanjung Uncang semoga terhibur dan tunggu video jahitin Batam selanjutnya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam seduran se Whadadu di Tanjung Uncang cm dan それ terima abone ras . selamat menikmati